Hai hai Miss Lapa kembali lagi di channel Miss Ceris Kali ini dear Miss Ceris kembali menyapakan semua Tepatnya dengan sesi terbaru dari Miss Ceris Yaitu top list drama para aktor China Tepatnya dear kali ini kita sama-sama akan membahas top 5 alias top 5 Dama China yang dibintang oleh aktor tonton Wang Zetou Atau juga kita kenal sebagai ex-member sebuah boy group populer asal Korea Selatan yaitu EXO Nah guys sebelum kita masuk pada pembahasan list drama-dramanya Akan lebih baik dulu Miss Ceris menyampaikan informasi singkat terkait propli dari sang aktor Wang Zetou merupakan aktor kelahiran Tiongkok China Tepatnya pada tanggal 2 Mei tahun 1993 Fakta menarik yang tidak lagi menjadi rahasia umum di kalangan para penggemar Yaitu Wang Zetou merupakan mantan sebuah boy group populer Korea Selatan atau Kipop yaitu EXO Tetapi setelah ia memutuskan hengkang dari boy group naungan SM Entertainment tersebut Ia pun kembali ke negara asal dari China dan juga membangun karirnya sebagai penyanyi solo serta aktor Nah guys ini dia top 5 alias top 5 drama China yang dibintangi oleh Wang Zetou Love of Eternity Ya Miss Loba dimulai pada tahun 2017 yang lalu Wang Zetou pun bintangi sebuah drama China yang berjudul Love of Eternity Dimana guys drama ini merupakan bagian dari cerita A Chinese Odyssey yaitu dengan subtitel judul yaitu Love of Eternity Nah guys senapis singkat terkait drama ini yaitu bercerita tentang seorang gadis cantik Yang mana pada 500 tahun yang lalu seorang gadis yang beramah Zisha pun turun ke alam manusia Yang mana ia pun datangi alam manusia dengan tujuan untuk mencari Zizun Bahwa yaitu pria yang sangat dicintainya dan dia juga merupakan orang yang telah mengeluarkan pedang gici Tetapi pedangnya pun rusak di sepanjang perjalanannya Sehingga ia pun menggunakan kemampuan perjalanan waktu yang dimilikinya dari kota ke Pandora Dengan harapan bisa memperbaiki pedang tersebut Tetapi anehnya malahan ia pun masuk ke dalam sebuah dunia yang berbeda Yaitu tepatnya dunia masa depan yaitu 500 tahun kemudian dari dunianya sebelumnya Sehingga ia pun bertemu dengan pria yang dicintainya yaitu Zizun Bao tanpa ingatan tentang masa lalunya Negotiator Nah guys selanjut kepada tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 yang lalu Wang Zita juga membintangi sebuah drama Cina yang berjudul Negotiator Bahkan guys tak tanggung-tanggung dalam drama Cina Negotiator ini Ia pun dipasangkan dengan aktris cantik yang telah memiliki banyak sekali pengalaman dalam dunia drama Cina Siapa ikau bukan aktris cantik Yang Mi Kisahnya guys selama Infun bercerita tentang sosok gadis cantik yang bernama Tong Li Yang merupakan seorang Negotiator dari firma CAI Ia pun memiliki karakter yang sangat keras dan juga pemberani Tetapi dia juga merupakan bintang yang telah meningkatkan perekonomian Amerika Serikat dan juga Tiongkok Kemudian sosok Wang Zita yang berpas bagi karakter Shao Feishi ini Merupakan satu-satunya ahli waris dari keluarga kaya Cina Amerika Sehingga pertemuan mereka pun di awal ini karenakan sebuah bisnis Dan lama-kelamaan keduanya pun saling jatuh cinta satu sama lain Intinya drama ini sangat wajib dan untuk kita saksikan Mengingat pada saat penayangannya drama yang juga memperoleh rating yang sangat tinggi The Brightest Star in the Sky Next, maju pada tahun selanjutnya Tepatnya pada tahun 2019 yang lalu Wang Zita pun bintangi sebuah drama Cina yang berjudul The Brightest Star in the Sky Rasanya bagi kain para penikmat drama Cina Tentunya sudah tak asing lagi dengan drama Cina ini Karena drama ini juga merupakan salah satu drama Cina yang sangat populer pada tahun lalu Kisahnya drama The Brightest Star in the Sky ini menceritakan tentang nosok laki-laki Yang juga merupakan seorang penyanyi sekaligus penulis lagu kenamaan yang bernama Jungboshi Tetapi guys, meskipun seorang penyanyi terkenal Ternyata dirinya memiliki sifat yang sangat arogan dan juga susah untuk diatur Jungboshi sendiri merupakan penyanyi yang berasal dari agensi hiburan top di Cina Yaitu Star Entertainment Kemudian guys, pada suatu hari perusahaannya pun merugaskan seorang gadis muda yang bernama Young Zen Zen Yang mana gadis itu pun bercita-cita tinggi terhadap musik Dan dia pun jadi asisten dari Jungboshi Bisa ditebakan bagaimana serunya kisah yang terjadi antara bintang terkenal dengan asisten cantik tersebut Hot-Blooded You Yap, Miss Lapa selanjutnya pada rutan keempat Wang Zitao pun juga membintangi sebuah drama Cina yang berjudul Hot-Blooded You Kisahnya, drama ini pun menceritakan tentang kisah inspirasi Tentang ketekuran seorang pria dalam perjalanannya mengatasi rintangan dan perbedaan pilihan Bahkan tak jarang mereka mengalami suatu pilihan yang sangat sulit untuk mereka ambil Mengingat mereka pun harus bertahan hidup di dunia yang semakin kacau Intinya guys, drama ini pun berfokus kepada perjalanan yang sangat luar biasa Dari sekompok pemuda yang bersedia mengorbankan keuntungan serta kepentingan pribadi mereka Semangat juang mereka yang sangat luar biasa Sehingga membuat mereka pun mengesampingkan urusan pribadi mereka demi kebaikan negara Banyak sekali kisah inspiratif tentang perjuangan dan juga semangat anak muda Dalam pembela negara yang akan kita peroleh dari drama ini Sekedar info, drama yang satu ini pun telah 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 sejak tanggal 22 Oktober tahun yang lalu Yang mana memiliki total 58 episode penayangan Forward Forever Nah guys, selahir tepatnya yang berada di rutan kelima Wang Zito juga kembali membintangi drama Cine yang tayang pada tahun 2020 ini Yang berjudul Forward Forever Telah tayang perdana sejak awal tahun yang lalu Tepatnya pada bulan Januari yang lalu Menceritakan tentang sosok dua priamu dan berbakat Yang mana keduanya pun berasal dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda Tetapi satu yang pasti, keduanya pun sama-sama berada di jalur yang sama Demi membantu negara mereka Latar belakang terjadinya kisah ini pun diangkat pada masa akhir di Nasdi Ching Yaitu pada saat piode kerusuhan hebat yang terjadi dan juga pada awal Republik China Dua pemuda tampan serta berbakat ini pun memiliki semangat yang sangat berapi-api untuk negara mereka Serta mereka putus berusaha mengesampingkan urusan pribadi mereka demi membela negara tercinta Berbagai hal telah mereka lakukan bersama-sama serta mereka berjuangkan bersama-sama Sehingga buat persahabatan mereka pun semakin dekat satu sama lain Intinya kisah persahabatan yang terjadi dan drama ini sangatlah kuat Yap Miss Lopa, itu tadi top 5 alias top 5 drama Cina yang dibintangi oleh Wang Zetou Kira-kira dari kelima drama tadi, mana sih yang jadi favorit Miss Lopa? Komen ya di kolom komentar Kalau Miss Jiru sendiri dari kelima drama tadi masih menonton 2 drama Yaitu Negosator dengan The Brightest Star in the Sky Tetapi kayaknya setelah ini Miss bakal endowedah nonton drama yang lainnya Dikarenakan melihat sinopsisnya saja, Missku sangat tertarik untuk menyaksikan drama yang lainnya So guys, terima kasih banyak bagi kalian yang telah menguangkan waktunya untuk menonton video dari Miss Ceriwis Bye-bye Sub indo by broth3rmax